Fujiyanti Utami Putri alias Fuji merupakan salah satu selebritas yang mendukung calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo. Dia beberapa kali membagikan momen bersama Ganjar melalui akun miliknya di Instagram. Terbaru, Fuji menyampaikan pesan penting menjelang pemilu 2024 pada 14 Februari 2024. Siapapun pilihannya, tetap salam damai untuk semua, ungkap Fuji, Minggu, 11.2. Mantan pacar Tarik Halilintar itu mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga perdamaian meskipun beda pilihan di pemilu 2024. Fuji juga berpesan suapaya pemilih bisa menggunakan hak suara dengan bijak. Sebagai anak muda yang jenjang karirnya masih panjang ke depan, yuk sama-sama memilih dengan bijak. Apapun yang terbaik untuk negeri ini, sambung cewek berusia 21 tahun itu. Menurut Fuji, warga yang punya hak suara sebaiknya tidak golput pada pemilu 2024. Sebab, dia menilai hasil pemilu sangat menentukan nasib Indonesia ke depannya. Jadi, jangan sampai golput ya guys. Karena suara kita sangat penting untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Salam demokrasi, tambah Fuji. Selain itu, gerak-gerik artis Fuji kerap bikin heboh. Tak jarang juga bintang film bukan Cinderella itu diterpakritikan atas apa yang dilakukan. Fuji setiap ditanya soal komentar pedas tampak selalu santai. Hal itu juga dibenarkan oleh ayahandanya, Faisal. Tapi, Faisal mengungkapkan ada sesuatu yang tidak diketahui banyak orang. Meski begitu, ia memastikan Fuji kuat dan tegar dalam menghadapi Hater. Kuat sih, cuma tentu dicurhatkan ke orang tua itu kan. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin menyikapi hal-hal yang tidak baik itu. Dia sudah berusaha, tapi tentu wajar ketika dicurahkan ke orang tua, ujarnya saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin. Fuji sudah bisa menyesuaikan diri dari serangan-serangan itu. Dengan bijak, jiwa besarnya, dia menerima kritikan-kritikan. Ya rasanya sudah tepat buat saya, lanjutnya. Faisal lalu bercerita soal momen berbincang langsung dengan Fuji di kamar tidur yang diunggah di Instagram. Di situ, mantan kekasih tarik Halilintar tersebut dikatakan curhat banyak hal. Curhatan anak ke bapak biasa saja. Sudah biasa itu dia sering curhat ya perjalanan hidupnya, apa yang dia temui, apa yang dia rasakan. Ya apalagi yang dibicarakan kalau tidak sama bapaknya, mamanya, kan, tuturnya. Faisal membantah Fuji menangis saat curhat. Ia mengatakan anaknya cuma sedih kalau ada kata-kata yang terlalu memojokkan. Kok nangis? Ia adalah perjalanan-perjalanan itu yang seharusnya mungkin tidak pantas ditanggapi oleh orang seperti itu, tapi kadang-kadang tanggapan orang itu membuat kita sedih ya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin buat yang terbaik, untuk menunjukkan kemampuan kita, tapi orang selalu, ada sebagian yang selalu mencari sisi kesalahan, kelemahan kita, katanya. Kakek Galaska itu meminta netizen untuk tak selalu menyudutkan Fuji. Ia berpandangan semua manusia tak ada yang sempurna dan jangan mencari-cari kesalahan putrinya. Jadi kadang-kadang kritikan tuh membuat sedih kita. Nggak ada niat kita untuk menyudut seseorang, bagaimana orang supaya jangan terendahkanlah, terkucilkan, nggak ada. Kita ingin menghargai orang semuanya, nggak bikin tersinggung, tapi dicari-cari terus kesalahannya. Manusia tidak ada yang sempurna, ungkasnya, seperti yang kita ketahui. Nama Fujian alias Fujianti Utami rupanya tak ketinggalan terseret dalam dunia politik menjelang pemilu 2024. Sebagai seorang publik figur dengan eksistensi yang tinggi di dunia hiburan, Fuji cukup memiliki pengaruh besar. Ia bersama kakak ketiganya, Fadli Faisal pun turut menyuarakan pilihan calon presidennya. Secara terang-terangan, Fuji dan Fadli berada di kubu Capres 03 yakni Ganjar Pranowo dengan pasangannya, Mahfud MD. Tak jarang Fuji terlihat bersama Ganjar dalam berbagai acara dan berikan dukungan. Seperti yang terlihat baru-baru ini kala keduanya tampak kunjungi kediaman Ganjar. Tentunya tak lupa mereka abadikan kesempatan tersebut melalui sebuah potret. Tak sekedar berikan dukungan semata, Fujiwanti-wanti para pengikutnya di Instagram pula bahwa meski berbeda pilihan ia berharap tetap bisa damai.